Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini saat ini aku berada di Cipayong Setu ini truk yang kuning udah dateng ini aku nginep di baknya black suite ada 2 malam terus ini aku itu disini tadi pagi menemukan ini ya mobil yang rado gawe aku tertarik simple minimalis nah ini ini masyarakat ini tapi gak tau kemana dia nyusul ini aku itu ingin mengvideokan truk biru ini pak truknya kulap video nah ini truk tahun 2016 dengan variasi simple minimalis terus ini untuk garangan satenya cuman satu tok satuler tidak tingkat untuk yang tingkat ini loh ini tingkat jadi kita mulai dari yang ini untuk ini tadi aku udah share di facebook ya aku itu penasaran dengan damper ini ini damper ini damper model lopo damper damper model yang apa aku kan tidak begitu paham karena untuk damper itu aku coba cari tau aku simak-simak itu modelnya banyak banget ada jet boost ada avante ada jet boost 2 jet boost 3 terus damper dengan lampunya sigra itu kan memang banyak macamnya ini yang bikin nambah emang udah pendek yang untuk dampernya ini dari bawah emang sudah pendek ini masih ditambahi dengan variasi stainless karena memang untuk terk yang variasian pool seperti ini biasanya medanya itu enak lah kalau muat di gudang terus untuk di Jakarta udah pasti untuk di Jakarta 90% untuk lokasi muatnya rata tidak begitu ya tidak seperti si black suite lah seperti waktu muat di Jogja itu kan lokasinya super parah kalau untuk ini emang variasian ini bekasnya itu untuk ketean atas untuk bagasi atas itu bekasnya bagasinya lebar keteannya lebar ini udah divariasi karena kan ketahuan dari ini ini bekasnya ada ini jadi pokoknya kalau untuk sopir pasti udah paham lah ini rehapan apa enggak itu ada untuk ini stainlessnya besar bahwa ukuran berapa dim ini mungkin 3 diman ini besar banget cuma 2 lor tapi untuk sini tidak nyambung nyambung ke sliver depan enggak tapi ini dilihat dari sejauh sudah enak ini kalau seperti ini kita waktu nyuci pengen bersih-bersih itu gampang banget karena tidak begitu kehalang pul tidak seperti ini kalau untuk ini variasi yang lama seperti si black sweet itu untuk di tahun 2014 2013 itu pokoknya paling boys tapi kalau untuk saat ini memang sudah banyak dikejar dengan variasi-variasi truk itu memang banyak banget jadi memang untuk di karuseri sudah banyak yang berlomba-lomba dan nanti karuseri itu mengeluarkan ide mengeluarkan ide bagus terus lanjut yang lain nanti mengikuti seperti saya sendiri saya sopir misal pengen variasi yang bagus kan tinggal lihat aja truk yang simple kita pengennya yang seperti apa nanti tinggal kita menyontoh jadi nyontek nyolong variasi tapi gimana ya namanya di kehidupan di dunia ini semua kan pengennya juga bagus misal si A punya ide seperti ini terus nanti si B C C dan yang lainnya pasti akan mengikuti jadi konsekuensinya seperti itu ini kalau untuk lampu belakang lampu lampu light ini cuman untuk dudukannya dudukan lampu lampu ori bisa ini nah kalau untuk yang ini ini masih memakai lampu yang ori ini aku pengennya bikin seperti ini jadi memakai lampu orian terus untuk dudukannya itu tak ganti pajak pijakan yang belakang mau tak hilangin jadi aku itu pengennya itu simple boys tapi kita itu waktu menggunakan tidak begitu repot karena untuk di Kramajati ya Kramajati tahu sendiri waktu kita pengen bongkar muatan bongkar buah itu kan kalau mundur kalau kita itu tidak hati-hati tidak mau membersihkan peti yang ada di belakang ini pasti akan langsung kebentur sama peti sampah jadi kalau ininya tidak kuat misal stainless langsung peyat karena ada temanku juga dari Wono Giri baru pasang terus dipakai untuk ke Kramajati mundur ininya itu langsung peyat ini pengennya itu simple simple bagus kuat di Suang Jawa itu maunya seperti itu aku sendiri pengennya seperti itu dilihatnya enak kuat tapi ya patut di sawang tapi angel karup seperti itu angel 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 ini untuk yang dua pipa biru ya simple lah ini dengan pipi tiga angin angin sekarang lanjut kita lihat yang ini yang merah ini untuk bumpernya itu sama sama seperti yang biru tadi cuman untuk ini kan ada lampu variasian lagi ini yang di tengah ini ini ada tambahan lagi terus untuk ini kalau ini udah hidrolis ini udah bisa dinaikin cuman secara manual ya oh iya secara manual tapi aku malah belum minta izin loh aku pengen media truck ini kalau untuk yang biru aku tadi udah minta izin tapi kalau untuk ini belum minta izin sama ini supirnya sama drivernya ini kalau untuk ini pengamannya 4 stainless terus berhenti di depan bag juga tidak nyambung tidak nyambung ke sliver depan udah cuman untuk yang ini di belakang sliver belakang ditambahin variasi lagi nah ini untuk dudukan lampunya dudukan lampunya menggunakan pipa stainless untuk lampu lampu led cuman besar seperti standar ini jadi untuk aku pribadi ya alasan kenapa untuk lampu belakang misalnya aku pengen mengganti itu tidak tak ganti yang variasian itu kenapa aku itu bukan tanpa alasan ya karena untuk alasannya di tempatku waktu care itu harus memakai lampu ori dari kendaraan tersebut jadi misal dikasih lampu variasian itu nanti tidak boleh jadi alasannya seperti itu ya seperti inilah untuk truck variasinya memang beraneka ragam kalau video masih dik mas ini ini variasinya seperti punya black suite variasi yang model lama jadi macam-macam disini kita itu bertukar kawaruh bertukar pengetahuan pengalaman itu kan macam-macam besi biasa udis stainless tiga cilik ini juga ini agak lebar jadi seperti itu ini masa antol ini masa antol tapi tidak tahu orangnya dimana oh jebulan di lep ngipas mengadam makan jeruk sama yang jalan jeruk ya saya 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 aku udah ingin gak bisa kerasa kudub ya tapi tak iya toh kita lihat lagi ini masih santai ini oh alah alah ini bawa mobil seragen eh ini seragen karanganyer 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 bannya kurang jodoh tapi digunakan untuk muat batu juga aman loh ini mas antafing apa gue baru ngeban mas iya oh ternyata habis ngeban karena untuk ban seperti ini ya ini untuk bahannya itu tingginya beda loh loh ini kan tinggian yang ban di dalam ini kalau kita gunakan untuk muatan berat dengan lenjau ini kemarin kan juga ke Bali membawa batu juga muatannya sekitar 10 sampai 11 ton misal kalau banyak seperti ini dari rumah wistak jamin ini banyak akan meletus di tengah perjalanan mungkin belum ada setengah perjalanan ini bannya udah meledak seyakin apa orang mau tambah ini ini oh sebenernya udah udah ditambahin ini udah ditambahin tapi pengen masang mungkin males kembung oh kembung oh ternyata kembung bisa ketawa harus bukaan apa aku ingin bisa ketawa yawan rakan gonggaya jadi kemarin aku itu juga kebaran juga waktu di nguyangan nganjuk itu ban belakang kiri terus giliran aku kontrolin ternyata angin yang di dalam itu tinggal 50 tak tinggal 50 lanjut tambahin yang nambahin orang beneran akhirnya masuk tol ngawi kempes lagi peletuk-peletuk itu akhirnya tak ganti sampai di bayolali mau panjang ratus lanjut sampai bayolali aku beliin ban dalam yang baru jadi yuk tapi rata lipat lah maksud aku itu susah terus sebenernya aku itu kan gampang tak ke-tak kebahagia aku tak kan juga bisa pas lagi seneng nyetir nanti susahnya tak guangin gak tak video itu kan juga bisa cuman memang di channel saya ini aku itu ingin membagikan semua mau susah mau seneng untuk senengnya aku jarang mengupload kebanyakan aku upload yang susahnya jadi biar teman-teman semua itu yang pengen terjun ke dunia truck itu bisa tahu bagaimana sih untuk susahnya apalagi untuk aku sendiri ini akan 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 ini kan bosku ada di belakang itu ini yang pajak dan delik itu tadi sedikit video dari saya untuk teman-teman yang menonton video ini jangan lupa like dan subscribe nya untuk membantu dan mendukung berkembangnya channel saya ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini panas banget betiting aku terwini yang betiting loh terima kasih